. Penjabat Gubernur Maluku Sadali AI, pada Jumat, 19 Juli 2024, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Polio Serentak, Pelaksanaan Program TB, Pengendalian Inflasi dan Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, berpusat di ruang rapat lantai enam kantor Gubernur Maluku. Dalam sambutannya, Sadali menyampaikan terdapat empat hal penting yang akan dibahas pada rapat ini, diantaranya ialah bahwa di tahun 2024 ini Indonesia mengalami kejadian luar biasa polio, di mana menyebabkan kelumpuhan bagi penderita yang umurnya adalah anak-anak. Kedua terkait kesehatan adalah tuberkulosis, yang menjadi perhatian serius karena penangannya cukup memakan waktu yang lama. Sadali meminta agar hal ini harus dilakukan secara seksama dengan baik, pendataan harus jelas dan terukur sehingga penangannya bisa terjalan dengan baik. Rapat tersebut diikuti oleh Bupati Wali Kota Semaluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, PLH Sekretaris Daerah Maluku, para asisten dan staf ahli gubernur, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Semaluku serta para stakeholder yang dilakukan secara hybrid. Di tahun 2024 ini, Indonesia mengalami kejadian luar biasa polio, yang menyebabkan kelumpuhan pada penderita, umumnya adalah anak-anak. Dalam menyikati kondisi ini, pemerintah melakukan pekan imunisasi nasional tahap 1, yang dikhususkan pada 6 provinsi di Papua, dan tahap 2 kepada provinsi lainnya, termasuk Provinsi Maluku, yang pelaksananya direncanakan berlancang pada tanggal 22-23 Juli 2024. Tapi banyak kita lakukan seretak itu di tanggal 23 Juli 2024 nanti. Kami harapkan seluruh Bupati Wali Kota, si Provinsi Maluku ini juga, segera menghiapkan, pelaksanaan kegiatan imunisasi seretak pada 23 Juli nanti, di seluruh wilayah masing-masing. Permosperesolan yang kedua terkait dengan kesehatan adalah DB. DB ini juga menjadi pelatihan serius pemerintah, karena penanganannya cukup makan lot itu. Pertama kita harus nyasar penderitaan DB, kita kasih obat, harus 3 bulan berturut-turut, kita pisahkan penderitaan dengan keluarga, sehingga tidak terinfeksi, tertular. Ini yang harus kita lakukan secara seksama, baik, pendataan harus jelas, dia terhukum, sehingga penanganan itu dapat dilakukan secara baik. Kemarin kita sudah penjalan secara simbolis, vaksin kulio, nanti akan pemerintah provinsi serahkan ke seluruh kompaten kota, sesuai dengan waktu yang sudah kami tentukan. Kemarin kita penyerah simbolis ke pemerintah kota Anbot, dan pada hari itu pun kita distribusi ke tiga kompaten. Mungkin nanti sebetulnya dilaporkan oleh KADIS Kesehatan, Kabupaten Mata saja yang sudah terdistribusi vaksin kulio. Yang tidak kalah penting pada hari ini kita bicarakan adalah terkait dengan inflasi. Inflasi kita ini dalam tiga bulan terakhir, dia jendrom meningkat, namun di bulan kemarin, bulan Juli, dia turun tapi tidak terlalu signifikan. Kita masih berada pada posisi 3,63%. Kalau target inflasi kita 2,5% plus minis 1, kita sudah berada pada lebih dari target yang tidak terdapat. Target nasional itu ya. Jadi diharapkan seluruh kabupaten kota, tidak saja yang kabupaten yang masuk pada kategori yang K, tapi seluruh kabupaten mengantisipasi gejolak geringan harga yang berdampak pada kenaikan inflasi yang bermuara pada berpengaruh pada pertemuan ekonomi kita. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kabupaten, terutama yang tiga kabupaten kota yang masuk kategori pendentuk, inflasi Meluku sudah cukup baik. Kemarin juga pemerintah provinsi Meluku bekerja sama dengan Kota Ambon, kita telah melonsing pasar inflasi. Jadi beda antara pasar inflasi dengan pasar murah. Kalau pasar murah kita lebih banyak menyediakan 9 bahan pokok, kalau pasar inflasi kita jual semua komoditi, baik hortikul pura, ikan, maupun 9 bahan pokok. Kita berharap dengan kehadiran pasar inflasi, nanti perhitungan inflasi sampai dengan bulan Juli nanti, di awal Agustis kagal 1, mudah-mudahan inflasi kita bisa tertekan di bawah angka target yang ditetapkan. Minimal bisa main di antara 2,5 sampai 2,7 lah, 2,8. Itu yang kita harapkan, karena inflasi ini juga menjadi keseriusan pemerintah pusat. Setiap hari ini Pak Mendadri pimpin rapat, bicara hanya cuma sekarang yang terpenting itu inflasi, sekarang sudah ada lagi polio, tibisi, dan kemiskinan eksek. Berikutnya kita akan singgung terkait dengan kemiskinan eksek kita ini. Jadi, provinsi Maluku ini, kita memiliki data kemiskinan eksek masih pada posisi 2,5 persen. Sehingga kami harapkan pemerintah kompatim kota mengupdate lagi data kemiskinan eksek dengan melakukan tindakan-tindakan penanganan. Memang ada kewajiban untuk kita menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang nanti yang tertua dalam itu RPKD-nya. Jadi nanti langkah-langkah strategi dalam melakukan kemiskinan eksek ini harus dibuat oleh masing-masing kaupat dan kota. Sehingga penanganan terukur dan kita berharap target dari pemerintah pusat itu kemiskinan eksek ini jero di tahun 2024 ini. Jadi semua kita harapkan, semua bisa bersenergitas dengan baik, karena provinsi ini tidak akan bisa berbuat apa-apa, kota-kota ditopak oleh kompatim kota. Indikator kebersihan provinsi maluku ini ada di jelas kompatim kota. Untuk itu kami sangat berharap para teman-teman wali kota, umpati wali kota, untuk dapat menyikapi apa yang menjadi arang-arang pemerintah pusat terkait dengan 4 unsur ini. pelaksanaan vaksinasi polio serentak, pelaksanaan program TB, penyantilan invasif, dan strategi penurunan kemiskinan eksek. selamat menikmati.